Jakarta mana lu sini gue samerin waduh mau dibangkat datangin lo mau nyamperin gue ngapain ngapain terus-terus percaya diri banget gitu lo mau percaya syukur kalau enggak ya bodo amat gitu ya bodo amat beneran lo percaya kek enggak kek bodo amat gitu loh terus gue harus nunjukin gitu gue harus buktiin gitu kalau gue itu tinggal di Jakarta gitu ya demi lo gitu ya demi lo gitu gue harus buktiin banget gitu ya Oh aduh enggak deh aduh maaf aja ya terus gue harus numin lo gitu run run run-run-run kan tahu ya sifatnya kadrun itu gimana ya gue takutnya lo sekali gue numin lo gitu kan terus lu ngeliat gue terus jatuh cinta sama gue kayak gitu ntar lo nggak kuat mental gimana apalagi kalau misalnya gue ngasih tahu rumah gue dimana gitu kan alamatnya dimana terus gue kasih tahu demi pembuktian gue gitu kan gue tinggal di Jakarta gitu kan terus ntar kalau misalnya lo nyamperin ke rumah gue setiap hari gimana kan gue yang pusing run-run gue yang pusing kan mending lo langsung liat gue langsung benci banget gitu ya ya pastikan sekali itu udah lo cabut ya kan nggak bakal mau ketemu lagi lah kalau misalnya sekali ketemu terus lo jatuh cinta sama gue gue yang pusing ya kan pasti lo modus lo pasti ya banyak alasan ya kan pingin ketemu gue terus lo alasannya pingin debat pingin debat secara langsung gue modusnya kayak gitu ya kan gue tahu otak-otak padrun dia tahu eh sekali lagi dunia gue bodo amatan ya sama lu udah ya lo mau percaya syukur kagak ya bodo amat ya yang jelas satu dunia eh gue tinggal di Jakarta pernah di Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Utara eh di Jakarta Utara belum pernah Jakarta Barat Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Pusat gue pernah merasain sekali eh kecuali Jakarta Utara doang sih gue belum pernah tinggal di Jakarta Utara cuman kalau main kesana sering ya jadi gue tahu loh run gue tahu mana yang kinerjanya bagus sama yang kinerjanya jelek run ya ya atau lagi gue suka traveling ya suka jalan-jalan jelong-jelong ya hmm creating Jakarta ya temen gue banyak banget ya jadi gue tahu perkembangan Jakarta dari era ke era ya dari gubernur satu ke gubernur yang lain gue tahu makanya gue berani speak up di sini nih di medsos gue berani karena apa gue tahu meskipun ya meskipun lokadrun lokadrun tinggal di Jakarta mungkin udah lama mungkin emang pribumi pribumi Jakarta asli tapi kalau udah jadi kadrun itu fanatik sangat fanatik ya gue tahu sekali kadrun nggak suka sama seseorang uh sampai akhir hayat itu orang juga bakal jelek di mata kadrun ya kan beda sama cebong run ya cebong mah netral kalau misalnya orangnya orang itu baik ya kita ngomong baik kalau orang itu jelek ya kita ngomong jelek kinerjanya bagus ya kita ngomong bagus kinerjanya jelek ya kita ngomong jelek gitu kalau cebong begitu run beda sama karun beda darun kadrun 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 Pak kalau mau niat bantu dilihat-lihat dulu ya Pak Presiden masalahnya sekarang ini ada orang bikin tiktok seperti itu agar supaya dapat bantuan ada pengemis online kalau memang bener-bener miskin beneran harusnya nggak usah main tiktok handphonenya buat beli susu saja Pak Presiden juga harus jeli dan pandai karena sekarang banyak sekali pengemis online ibu ya berharap bantuan nanti kalau satu dibantu Pak Presiden yang lainnya juga akan bikin tiktok yang sama jadi cermat-cermat ya Pak Presiden pesan saya sumpah-sumpah gua kira tuh gua doang tau yang mikir kayak gini tapi ini bener-bener banget dan ternyata orang-orang mikir gini juga sorry ya mbak gue izin stage gua suka sama kehambelan keluarganya Jokowi tapi gua nggak suka sama mereka yang mandi ngediemin orang-orang yang ih sinam mereka gitu ngendit-ngendit fotonya disamain sama AP gitu nggak suka gue gue nggak suka kesel pengen gitu kayak jamannya Orba eh ngatain pemerintahan nyatain presiden hilang hidup ya udah tinggal nama doang agak tahu mani jasad nih gitu kan gue pengen gitu sekali-kali gitu biar orang tuh ngargain orang-orang lain gitu kan udah lo ngasih ngargain dia sebagai presiden tapi lo ngargain dia sebagai orang yang lebih tua aja gitu udah cukup sebenernya pas sekali-kali proses kenapa sih saat ini kita ya Oke minta maaf ya Bapak Presiden Jokowi adalah presiden terburuk orang keliti presiden buruk bukan presiden buruk ya yang menjadi masalah adalah apakah ketika ayah Anda menjabat sebagai presiden apakah dia tidak buruk bukan sebaliknya yang punya hutang negara terbesar itu adalah Bapak Anda ketika menjabat sebagai presiden tapi tak Anda mengatakan bahwa presiden Jokowi adalah presiden terburuk Hai kenapa masyarakat rakyat Indonesia memilih presiden Jokowi untuk lanjut ketika periode karena memang dilihat dari kinerjanya Bapak Presiden itu bagus ya hutang Bapak Anda dilunasin kemudian eh masyarakat diberikan uang ya masyarakat miskin diberikan uang contohnya uang bantuan bantuan sosial PKH itu diberikan baru Presiden Jokowi loh yang bisa bagi-bagi uang secara cuma-cuma di masyarakat ya dulu sepah waktu S masa SBY itu biasa-biasa aja kami tidak mengenal SBY karena memang tidak ada bukti nyata yang ia perbuat Presiden Jokowi itu luar biasa bahkan dari kalangan masyarakat dari yang paling terkecil sampai ke yang nenek-nenek yang sebentar lagi mau masuk yang kubur itu semua mengakui bahwa Presiden Jokowi lah yang mampu hanya beliau lah yang bisa menjadi pimpinan yang paling tepat menurut saya dan saya mewakili semua rakyat yang mendukung Presiden Jokowi saya setuju sama Pak Jokowi enggak usah itu diperbaiki biar aja kayak gitu kalau perlu dibuatkan akses jalan yang bagus menuju ke sana lalu di gerbangnya ditulisin destinasi wisata edukasi dampak korupsi gitu supaya anak-anak SD SMP khususnya yang ada di Pulau Jawa bisa mendatangi tempat itu dan menyaksikan kalau korupsi itu dampaknya seperti apa gitu yang setuju komen Dijadikan monumen ya monumen korupsi hambalang teman-teman sekarang tuh kalau bikin konten itu yang ringan-ringan saja yang ringan-ringan saja khawatir kita didatangin diperkosa eh diperkosa di persekusi ya cuma kalau kita dibantu ya enggak masalah dibantu gitu ya kita di backup begitu enggak masalah Oh kita itu mengkotor kita itu konten creator NKRI BASER lah BASER NKRI kalau kita ada yang backup enggak masalah kalau enggak seperti kemarin tuh kakek Amansyah Mbak Baitowi ya mereka bisa dipersekusi dan enggak ada bantuan apapun malah ada oknopolis yang mengantarkan ke situ begitu apa kalian enggak tahu ya kita itu membantu pemerintah membantu pemerintah untuk mengkontor-kontor serangan-serangan dari pihak luar dari pihak yang kontra dengan pemerintah kita itu membantu tapi kadang-kadang ketika kita diperkesui ya dipersekusi kita itu enggak ada bantuan sama sekali kita itu enggak ada yang backup gitu loh ya makanya kemarin itu ketika Pak Baitowi dipersekusi Gus Arya kan marah besar enggak ada apapun enggak ada bantuan apapun enggak ada backup-an apapun padahal mereka-mereka itu membantu pemerintah dalam mengkontor-kontor serangan-serangan dari pihak-pihak yang tidak menyukai pemerintah NKRI begitu sekarang tuh bikin konten yang ringan-ringan saja seperti yang Mbak Puspa yang pertama tadi teman-teman ya rumahnya di mana mau didatangin padahal perempuan gitu-gitu ya mau didatangin tapi ya dibikin jok lah dibikin santai dibikin kuyonan biar fresh begitu ya supaya kita enggak enggak tegang dibikin jok-jok ringan saja dibikin santai-santai dibikin tertawa-tertawa begitu enggak usah serius-serius karena sekelas Gus Fuat mungkin ketika beliaunya di persekusi akan ada langsung di backup kepolisian bim banser datang segala macam tapi kalau kita orang-orang awam ya sudah lah hangus lah kita ya kita didatangin di persekusi kacau kita enggak akan bisa apa-apa tetapi satu hal teman-teman bagi saya saya akan tetap berdiri menyuarakan itu tapi sesuai koridor yang berlaku bukan membabi buta itu yang paling penting karena kita tahu tidak akan ada yang membantu kita ini murni karena kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia baik teman-teman jangan pernah takut ya terus suarakan kebenaran yang menurut kita benar tetapi tetap dalam koridor yang benar jangan lewat itu karena kita tahu ya kalian tahu kan banyak hal yang terjadi di negeri ini dan satu hal kalau kita memilih negeri ini enggak akan pernah sia-sia walaupun sebenarnya kita enggak ada yang memback up enggak masalah enggak masalah terus berjuang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh